Pada video kali ini, ini adalah IPcam terbaru dari kami, ICC. Nah ini jenis yang 3MP ya, dia sudah dilengkapi dengan 4 lampu LED dan 4 infrared. Pada bagian bawahnya terdapat tombol reset, lalu disertai dengan slot microSD. Nah ini bagian kameranya, pada bagian belakang terdapat slot microUSB, ini untuk powernya. Sambil saya cerita kelengkapan yang didapat, sambil saya nyalakan dahulu kameranya. Saya on-kan dahulu kameranya. Nah ini packingnya, jadi untuk manualnya nanti secara packing dia sudah berada di sisi pinggir dus. Lalu pada bagian berikutnya, ini disertai baut dan visor. Bracket, bracketnya. Lalu ada juga kabel USB to microUSB. Untuk aplikasinya sendiri menggunakan ICC ya. Aplikasi menggunakan ICC. Untuk aplikasi bisa di-download di Google Play atau di App Store-nya IOS ya. Bisa di-download di Google Play atau di App Store-nya IOS. Jadi pastikan aplikasinya seperti ini. Ini aplikasinya ICC. Ini aplikasinya ICC. Pastikan Anda sudah download dan sudah registrasi. Ada baiknya sebelum kita melakukan pemeringan, kita melakukan riset terlebih dahulu. Dengan kita tekan tombol risetnya sampai mengeluarkan suara seperti tersebut. Lalu kita, apabila sudah registrasi, kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini aplikasi saya karena sudah banyak yang kita pairingkan. Jadi seperti ini ya. Kalau tidak ada, masih kosong. Lalu apabila sudah ter-reset, kita tekan plus pada pojok kanan atas. Selanjutnya kita pilih Wi-Fi kamera. Lalu kita next step. Selanjutnya smart camera config. Nanti biasanya dia ada notif untuk menyalakan Bluetooth. Ada notif untuk menyalakan Bluetooth. Lalu yang saya pastikan biasanya adalah mobile datanya saya off. Ini kita berpindah ke halaman router setting. Selanjutnya saya confirm. Pastikan saja router yang digunakan itu 2,4 GHz ya. Belum support yang 5G untuk IP kamera. Selanjutnya ini dia menyuruh kita untuk meng-QR code kan. Ini seharusnya tidak perlu. Karena kita kalau sudah berjalan seperti ini, dia bisa connect. Nah. Apabila semua berhasil. Kita akan berpindah ke halaman penamaan kamera. Dan pengesetan password. Seperti ini. Apabila sudah. Oke. Lalu ini halaman penamaan kamera. Halaman penamaan kameranya. Seperti ini. Ini misalkan saya masukin ke studi ya. Saya pakai defaultnya saja. Studi. Lalu ini ada config guide. Ini kita untuk merekamnya. Mal cloud atau via micro SD. Kita next kembali. Selanjutnya alarm push. Jadi kalau alarm push di on itu apabila ada pergerakan. Nanti dia ada notif ini di atas. Seperti tadi. Ini saya off dahulu saja ya. Confirm. Kita lihat. Kita cari yang studi ya. Studi tadi. Nah. Ini dia. Apabila sudah menyala. Dia akan seperti ini. Nah ini saya gerak-gerakkan kameranya. Bisa juga dengan fitur ini ya. Nah ini saya gerak-gerakkan kameranya. Lalu kamera ini sudah support audio dua arah. Cek-cek. Atau kita juga sudah bisa mendengar seperti ini. Cek-cek-cek. Nanti pada menu-menu lainnya bisa ada di menu setting. Lalu pada bagian sini light mode-nya ini bisa ada dua pilihan. Secara infrared. Ini infrared ya. Dual light alert. Ini secara infrared. Dia akan menyalai hitam putih. Atau secara full color. Apabila full color. Kalau kita tutup. Yang terjadi ini. Nah. Dia akan mengeluarkan sinar ya. Dari lampu LED-nya. Lalu untuk tipe ini pun disertai juga dengan auto tracking ya. Auto tracking seperti ini. Nah ini menu-menu lainnya bisa dipelajari sendiri. Sekian untuk cara pairing IPcam ICC. Ini jenis indoor robot yang terbaru dari kami. Dan ini sudah 3 megapiksel. Sekian untuk videonya. Terima kasih. Terima kasih.